Pedang Karat Pena Beraksara Jilid 14. Sastrawan berbaju hijau itu mencibir sinis, dia memandang sekejap seputar arna lalu katanya setelah tertawa dingin. Apa hubungan kalian berdua dengan Lansimhu? Dengan mengandalkan berapa batang jarum beracun keluargalan, kau anggap sanggup melukai aku? Tanda petik. Gadis berbaju hijau itu mendengus dingin. HMM, kau tak lebih hanya mengandalkan pakaian terbuat dari kulit, apanya yang aneh? Tanda petik. Sementara itu, pemuda berbaju biru tersebut sudah menegangkan kipas peraknya, lalu sambil tertawa nyaring berkata, Aku adalah lankumpit dari Imlem, kalau didengar dari lagamu tampaknya hebat, entah bagaimana dengan kepandaian silatnya. Tanda petik. Mencorong sinar tajam dari balik metu sastrawan berbaju hijau itu, sambil menuding kedua orang itu, katanya sambil tersenyum. Seandainya kalian bisa menyambut tiga jurus seranganku, malam ini juga aku akan melepaskan kalian. Sambut dulu tiga jurus seranganku ini tukasin cena berbaju hijau itu cepat. Tubuhnya melejit sambil menerjang ke muka, tangan kirinya diayunkan cepat ke depan. Belum lagi tubuhnya tiba di sasaran, jari tangannya sudah melentik melepaskan serangan mengancam tiga buah jalan darah penting di tubuh sastrawan berbaju hijau itu. Berubah hebat paras muka sastrawan berbaju hijau itu, bahu kanannya bergerak mengigos ke samping, langkahnya tetap di tempat sementara lututnya tanpa membengkok, tahu-tahu dia sudah meloloskan diri dari seragapan kilat dari gadis berbaju hijau itu. Kemudian sambil menatap gadis lekat-lekat, bentaknya dengan suara dalam. Ilmu naga sakti pemotong nadi, IHM, kau adalah murid lem hei bun. Tanda petik. Lokahai turut tertegun setelah mendengar orang itu mengatakan kalau nona berbaju hijau itu murid lem hei bun, diam-diam pikirnya. Tak heran kalau gerakan tubuhnya begitu aneh sewaktu bertarung melawan diriku tadi, seandainya aku tidak mengandalkan ilmu hiatim kiyu choan sin hoat dari perguruan kunis caya sulit untuk menghindarkan diri. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa ia berpaling dan menengok ke arah Wee Tiong Hong. Tampak Wee Tiong Hong sedang menatap ke arah gadis berbaju hijau itu dengan terpesona, kontan hatinya menjadi mendongkol setelah menengus pikirnya, kau menganggap dia cantik bukan? Huh, dasar siluman raseh. Sementara itu, gagal dengan serangannya nona berbaju hijau itu maju dan menerjang ke depan, serunya dingin. Perdui amat aku murid siapa sepasang tangannya kembali diputar menciptakan selapis bayangan jari tangan yang luar biasa, bagaikan gelombang samudera saja langsung mengurung ke muka. Gerakan serangannya begitu aneh dan mengerikan, di antara perputaran jari tangannya dia sudah mengancam jalan darah penting di tubuh sastrawan berbaju hijau itu, selain enteng dan lincah, juga jarang dijumpai di kolong langit. Sastrawan berbaju hijau itu segera memutar lengan kanannya melancarkan sebuah pukulan yang memaksa gadis berbaju hijau itu mundur selangkah ke belakang, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak katanya. Hahaha, bila kalian berdua benar-benar adalah murid lem hebun, malam ini kamu berdua tak bisa dilepaskan dengan begitu saja. Sejak kecil gadis berbaju hijau itu sudah terbiasa dimanja, belum pernah ia dipermainkan orang atau dipandang rendah orang lain, dipukul mundur orang dalam satu gebrak kampun baru pertama kali ini. Di alaminya, tanpa terasa merah sepasang matanya, air mecoh hampir jatuh berlinang. Mendadak tanpa mengucap sepatah katapun dia menerjang ke muka, sepasang tangannya digunakan bersama melancarkan serangkaian serangan dasyat. Lan Kunpit atau pemuda berbaju biru itu cukup menyadari betapa lihainya ilmu silat yang dimiliki sastrawan berbaju hijau, dia khawatir adik misalnya menderita kerugian di tangan lawan, buru-buru serunya sambil tertawanya ringan, sekalipun kau bersedia melepas kami, belum tentu kami akan melepaskan dirimu. Kipas peraknya segera dituding ke depan diiringi tubuhnya menerjang ke muka, tangan kanannya diputar amat kencang melepaskan sebuah pukulan yang amat dasyat ke depan. Dan ketika gadis berbaju hijau itu menyaksikan kakak misalnya turut terjun pula ke arna pertarungan, semangatnya segera bangkit kembali jari tangannya diayunkan ke depan berulang kali melancarkan serangkaian serangan dengan jurus-jurus yang aneh dan tangguh, ilmu membabat jalan darah pun dilancarkan secara beruntun. Sastrawan berbaju hijau itu sendiri justru tetap bertarung sambil tertawa dingin tiada hentinya, serangan yang dilancarkan tetap sederhana tanpa keistimewaan apa-apa, namun sekalipun ayunan tangan yang sederhana justru terkandungan pula jurus serangan yang hebat. Dalam permainannya, terasa kekuatannya mengerikan sekali, bagaimanapun kedua orang lawannya mengerubuti dia, bagaimanapun hebatnya perubahan jurus yang dipergunakan, kesemuanya itu telah dipunahkan olehnya secara gampang dan sederhana. Dalam waktu singkat, gadis berbaju hijau dan pemuda berbaju biru itu sudah melancarkan serangan sebanyak 20 gebrakan lebih, namun sastrawan berbaju hijau itu cuma menggunakan 45 jurus serangan biasa. Dalam pada itu, Witi Yong Hang sudah dapat menyaksikan pula keadaan pertarungan yang sebenarnya, dia menemukan sastrawan berbaju hijau itu tak pernah melancarkan serangan balasan, tampaknya ia berniat untuk memancing kedua orang itu menggunakan segenap kepandayan yang dimilikinya. Tanpa terasa bisiknya kepada Lokahai sambil berpaling, nah, sudah kau lihat belum, dia. Lokahai masih mendongkol terhadap pemuda itu karena ia mengawasi nona berbaju hijau itu terus-menerus tanpa berkedip tidak menunggu ia menyelesaikan perkataannya, dengan dingin ia menukas. Apanya lagi yang sedap dipandang? Jika kau ingin tinggal di sini, lihatlah sampai puas, aku hendak pergi. Selesai berkata, dia lantas berpaling sambil membalikan badan, lalu melompat pergi meninggalkan tempat itu. Witi Yong Hang menjadi tertegun, sebenarnya ia memperhatikan gadis berbaju hijau itu dengan serius karena ia merasa berhutang budi kepada nona ini, maka dalam hati kecilnya dia mengambil keputusan, Jika mereka tak mampu menghadapi sastrawan berbaju hijau nanti, dia bersiap sedia memberikan bantuannya. Dan barusan, dia memanggil Lokahai karena ingin menerangkan persoalan tersebut, siapa tahu baru saja dia berkata setengah jalan, gadis itu sudah mengambek. Buru-buru serunya lagi, adikku, tunggu sebentar, dengan cepat dia menyusul pula di belakang Lokahai. Lokahai sama sekali tidak menggubris, dengan kepala tertunduk dia maju terus ke depan dengan langkah cepat. Baru saja tiba di depan pintu, tiba-tiba terdengar sastrawan berbaju hijau itu berseru sambil tertawa nyaring. Aku suruh kau tenang dan tak usah gelisah, buat apa kau mesti terburu nafsu telapak tangan kirinya segera diayunkan ke tengah. Udara, menyusul gerakan itu muncul segulung tenaga pukulan langsung menerjang ke tubuh Lokahai. Sebetulnya Lokahai adalah seorang yang cerdas, akan tetapi berhubung sastrawan berbaju hijau itu sedang bertarung melawan dua orang, tentu saja ia tak menyangka kalau orang itu masih sempat melancarkan serangan ke arahnya. Baru saja suara bentakan berkemandang, segulung tenaga pukulan telah meluncur tiba. Tadi ia pernah menderita kerugian, tentu saat ini gadis tersebut tak berani menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Cepat dia menyingkir lalu mengigos dari ancaman mana. Kebetulan Witiong Hang mengikuti di belakang Lokahai. Begitu gadis itu berkelit serangan dasyat yang dilepaskan sastrawan berbaju hijau itu secara otomatis menerjang ke tubuhnya, Lokahai menjadi amat gelisah, buru-buru teriaknya, engkohong, hati-hati. Baru saja Witiong Hang melayang turun di atas tanah, tiba-tiba ia merasa ada segulung tenaga pukulan menerjang ke arahnya, tak terlukiskan rasa kagetnya. Dalam keadaan demikian, tanpa berpikir panjang lagi dia merentangkan lengan kanannya, Dengan sebelah telapak tangan ditegakkan, ia gunakan ilmu Chai Im Jil atau tangan sakti penghadang awan menangkis ke muka secara keras lawan keras. La segera merasakan tenaga pukulan lawan yang sangat kuat menghantam di atas telapak tangannya, tanpa terasa tubuhnya terdorong mundur selangkah ke belakang. Dalam serangannya tadi, meski sastrawan berbaju hijau itu tidak menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya, namun di dalam anggapannya, kedua orang itu tak berani menyambut dengan kekerasan. Sebab asal pukulan yang dilancarkan itu tidak disambut dengan kekerasan paling banter tubuh mereka hanya akan terpental balik tanpa menderita luka apa-apa, akan tetapi jika disambut dengan Kekerasan, niscaya mereka akan tergetar pingsan oleh tenaga pantulannya. Siapa tahu, sewaktu kekuatan kedua belah pihak terbentur satu sama lainnya, walaupun Wee Tiong Hang bergetar mundur sejauh selangkah, akan tetapi ia berhasil menerima serangan mana dengan keras lawan keras. Kontan saja peristiwa ini menimbulkan perasaan terkesiap bagi sastrawan berbaju hijau itu, diam-diam pikirnya. Tak nyana kepandaian silat yang dimiliki beberapa orang lelaki perempuan itu yang satu lebih tangguh daripada yang yang lain, serangan yang dipakai barusan mirip sekali dengan ilmu Chai Im Jiu dari Butong Pei, tapi seperti juga Siu Lo Tu. Tergerak hatinya setelah berpikir sampai di situ, tanpa terasa serunya sambil tertawa nyaring. Sungguh tak disangka usiamu masih begitu muda, namun tenaga dalam yang kau miliki tidak lemah, coba sambutlah sekali lagi seranganku ini. Di bawah serangan gabungan dari pemuda berbaju biru dan nona berbaju hijau itu, tangan kirinya segera menggunakan jurus Pei Hang Tong Im, menyapu angin mengusir angin, untuk mendesak mundur serangan gabungan musuh, kemudian tangan kanannya dari jarak satu kaki melepaskan sebuah pukulan udara kosong ke arah Wee Tiong Hong. Wee Tiong Hong menyaksikan serangan yang dilancarkan lawan sama sekali tidak membawa deruan angin, hanya ada segulung tenaga pukulan tak berwujud yang menekan tiba. Sebagai pemuda yang berdarah panas, ia segera mendengus dingin. Hektometer, kau anggap aku tak berani menghadapinya? Tanda petik. Lengan kanannya berputar membuat satu lingkaran, kemudian menyongsong datangnya ancaman tersebut. Loh khai tahu kalau kepandayan silat yang dimiliki sastrawan berbaju hijau itu amat lihai, buru-buru teriaknya. Engkohong, jangan kau hadapi serangannya dengan kekerasan. Serangan yang digunakan Wee Tiong Hong masih tetap merupakan pukulan Chai Im Jiu, begitu terbentur dengan kekuatan lawar, mendadak ia merasa tenaga pukulan tak berwujud dari sastrawan berbaju hijau itu jadi kuat sekali. Sedemikian dirasyatnya serangan tersebut ibarat gunung karang yang jatuh dan menindih di atas kepala, kontan hawa darah dalam dadanya tergetar keras, membuatnya hampir saja tak sanggup menahan diri. Tapi pada saat itulah, tenaga pukulan yang terpencar keluar dari tangannya segera melesat ke muka, bagaikan membelah awan saja segera menembusi tenaga pukulan lawan yang kuat dan membelahnya dari tangan hingga terbagi menjadi aliran yang berbeda dan satu dari kiri lain dari kanan meluncurkan lewat dari kedua belah sisi tubuh. Sastrawan berbaju hijau itu berseru tertahan lalu mundur setengah langkah dari posisi semula, setelah itu dia menarik kembali tenaga pukulannya dan memandang ke arah lawan dengan pandangan terkejut bercampur ke heranan, serunya. Oh oh, ternyata benar-benar adalah ilmu siulotu. Menyambut serangan lawan, Witiong Hang merasakan tubuhnya bergoncang keras kemudian mundur beberapa langkah dan muntah darah segar. Dalam sekejap itulah, si gadis berbaju hijau serta pemuda berbaju biru itu sudah menghentikan pula gerakannya. Terdengar gadis berbaju hijau menjerit kaget, dia-dia telah terluka. Lokahai lebih terperanjat lagi, tanpa memperdulikan perbedaan antara lelaki dan perempuan, dia segera berteriak. Engkohong, tubuhnya segera menubruk ke depan, tangannya berkelebat menyanggah tubuh Witiong Hang agar jangan jatuh, kemudian bisiknya, kau terluka. Tanda petik. Witiong Hang menghembuskan napas panjang dan tersenyum. Ah ah ah, tidak menjadi soal, aku hanya menyambut serangannya. Dengan kekerasan, karena menggunakan tenaga kelewat batas, beginilah akibatnya, tapi jangan khawatir, sebentar pun akan sembuh dengan sendirinya. Dari kerudan ada pembicaraan orang, Lokahai tahu kalau anak muda tersebut memang benar-benar tidak mengapa, lega juga hatinya, maka segera omelnya. Aku toh menyuruh kau jangan beradu tenaga dengannya, siapa suruh kau bertindak dekat? Tanda petik. Berbicara sampai di situ, tiba-tiba tangan kanannya berputar dan. Titik. Kriyeng ia telah meloloskan sebilah golok tipis yang panjang dan memancarkan cahaya tajam. Sambil mengayunkan senjata mana ke depan serunya dengan gemas. Kau tunggu saja di sini, akan ku hadapi orang itu, ia siap menerjang kembali ke arah sastrawan berbaju hijau itu. Pada saat itulah mendadak berkumandang suara pekikan aneh yang membelah angkasa, lalu tampak sesosok bayangan manusia meluncur masuk lewat pintu gerbang dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, dengan cepatnya orang itu melayang turun di hadapan sastrawan berbaju hijau itu. Tanpa terasa si nona berbatu hijau dan pemuda berbaju biru itu sama-sama mundur dua langkah. Lokahai pun, tanpa terasa menghentikan gerakan tubuhnya, golok tipisnya disilangkan di depan dada menghadang di mukawi Tiong Hong. Semua orang tidak tahu pendatang tersebut seorang kawan atau lawan, maka setiap orang bersiap siaga penuh, sorot meti mereka pun bersama-sama dialihkan ke depan tampak orang itu berbaju hitam bermuka buas, kecuali sepasang matanya yang tajam, wajahnya kaku tanpa emosi, dia berdiri kaku di tempat tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bukan saja dendanan dan sikapnya. Sangat aneh, gerak-geriknya pun aneh sekali, lagi pula kedatangannya cepat bagaikan sambaran kilat. Sesudah tertegun berapa saat, akhirnya ia berhasil tenangkan kembali hatinya, setelah menjura, ujarnya sambil tertawanya ring, sobat, kau jagoan dari mana selamat berjumpa. Manusia aneh itu berdiri di hadapannya bersikap seakan-akan tidak mendengar perkataan itu, bibirnya tertutup rapat tanpa berbicara namun dilihat dari posisinya berdiri, Tersisa sebuah tanah kosong cukup luas di belakang tubuhnya, jelas dia ada maksud menghadang di muka sastrawan berbaju hijau itu agar semua orang dapat mengundurkan diri dari ruangan akan tetapi keempat orang muda-mudi yang berada di ruangan itu boleh dibilang merupakan anak harimau yang belum takut menghadapi apa-apa. Walaupun mereka tak tahu siapakah orang tersebut, namun mengerti kalau manusia aneh tersebut bermaksud membantu mereka, atau paling tidak dia merupakan musuh paling tangguh bagi sastrawan berbaju hijau itu. Maka hampir bersamaan waktu pula keempat orang itu sama-sama berpendapat ingin mengetahui keadaan lebih jauh, tak heran kalau tak seorang pun di antara mereka yang mengundurkan diri. Sewaktu sastrawan berbaju hijau itu menyaksikan pihak lawan hanya berdiri kaku dan tidak menggubris tegurannya, tanpa terasa dia mendongakan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 selama berkelana dalam dunia persilatan, pelbagai ragam manusia sudah pernah kujumpai, tampaknya saudara pun tak usah berperan sebagai setan atau manusia aneh lagi di hadapanku. Manusia aneh itu masih tetap berdiri tenang di tempat semula, tidak berbicara tidak pula bergerak. Berkerut sepasang kening sastrawan berbaju hijau itu, kembali ia menegur sambil tertawa dingin. Sobat, jika kau tetap membungkam, jangan salahkan siyaute akan bertindak kurang sopan. Tangan kanannya diayunkan ke depan, sebuah pukulan dasyat langsung menghantam ke dada orang itu. Selisih jarak kedua belah pihak tak sampai lima depa, serangan yang dilepaskan sastrawan berbaju hijau pun cepat bagaikan sambaran kilat, tampaknya pukulan itu segera akan mencapai depan dada manusia aneh tersebut. Akan tetapi manunya aneh itu masih tetap berdiri tak berkutik, tidak mencoba berkelit, tidak berusaha menghindar, bahkan sikapnya seolah-olah tidak memandang kejadian tersebut. Sikap semacam ini kontan membuat sastrawan berbaju hijau itu tertegun, tanpa sadar ia pun menjadi ragu untuk bertindak lebih lanjut. Namun satu ingatan segera melintas dalam benaknya, tiba-tiba saja serangannya dipercepat, telapak tangannya diputar lalu menyodok ke perut lawan dengan kecepatan tinggi. Empat orang muda-mudi yang berada di arena sama-sama dibikin terkesiap oleh peristiwa ini, semua orang tahu kalau tenaga dalam yang dimiliki sastrawan berbaju hijau itu lihai, seandainya serangan mana bersarang telak, sekalipun orang yang berilmu tinggi juga pasti akan terluka parah. Diam-diam pemuda berbaju biru itu menggenggam tiga batang jarum beracun dan siap dilepaskan ke depan lok KHI juga menggenggam kencang-kencang golok tipisnya, golok tersebut tanpa terasa bergoncang pelan. Tapi di saat yang amat kritis inilah, tiba-tiba terdengar manusia aneh itu berpekek nyaring, tangan kanannya diangkat dan tahu-tahu sudah menyambut serangan dari sastrawan berbaju hijau itu dengan keras lawan keras. Serangan orang itu cepat bukan kepalang padahal kekatnya sukar dilihat jelas oleh orang lain pelak terdengar suara bentrokan. Nyaring menggema, sepasang telapak kedua belah pihak sudah saling membentur satu sama lainnya, akibat dari bentrokan itu tubuh masing-masing pihak bergoncang pelan ternyata tenaga dalam mereka seimbang. Baik sastrawan berbaju hijau maupun manusia aneh itu sama-sama sadar kalau mereka telah berjumpa dengan musuh paling tangguh yang pernah dijumpainya selama ini, tanpa terasa masing-masing mundur dua langkah dengan penuh tanda tanya. Sebenarnya siapakah kau? Tegurnya dengan kening berkerut. Sesudah terjadi benturan kekerasan, ternyata manusia aneh tersebut masih tetap berdiri kaku, tidak menjawab, tidak pula turun tangan ia masih tetap berdiri kaku tanpa berkutik. Karena tidak diguberi selawannya, lama-kelamaan meledak pula hawa amarah sastrawan berbaju hijau itu, sambil tertawa nyaring, serunya. Bu Yung Siu sudah banyak menjumpai jagoan lihai, tapi belum tentu memandang sebelah mata pun terhadap kau. Tiba-tiba ia maju selangkah, sepasang tangannya diayunkan bersama ke depan melancarkan tiga buah serangan berantai. Serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar ini benar-benar luar biasa sekali, selain serangannya cepat, lagi pula setiap pukulan mengandung tenaga penghancur yang menggeledek hebatnya bukan kepalang. Dari empat orang muda-mudi yang hadir di arna sekarang, tak seorang pun di antara mereka pernah mendengar nama Bu Yung Siu diam-diam semua orang merasakan keheranan kalau berbicara menurut kepandaian silat yang dimiliki, seharusnya dia adalah seorang tokoh persilatan yang amat termashur, tapi anehnya mengapa nama orang ini justru tak pernah terdengar. Meski masing-masing memikirkan persoalan itu di hati, namun sorot meti mereka tak pernah lepas menatap kedua orang tersebut lekat-lekat. Tiga buah serangan yang dilancarkan sastrawan berbaju hijau itu dasyat dan mengerikan sekali, namun manusia aneh itu tidak mundur ataupun menghindar malah sambil menjengek dingin, tiba-tiba ia maju menyongsong, sepasang telapak tangannya melancarkan serangan bersama menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Bla'am! 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 Secara beruntun terjadi tiga kali benturan keras yang memekikan telinga. Ternyata ketiga buah serangan yang dilancarkan sastrawan berbaju hijau itu berhasil disambut semua oleh manusia aneh tersebut. Penaga dalam yang dimiliki kedua orang ini seimbang, begitu turun tangan secara beruntun mereka lakukan berapa kali bentrokan kekerasan, kejadian mana segera menggetarkan hati empat muda-mudi yang berada di dalam ruangan. Jarang sekali mereka jumpai pertarungan adu kekerasan macam begini dalam dunia persilatan. O-O-O-O-O-O-O-O-O. Selama itu, Gotong Hoesyo selalu berdiri di belakang sastrawan berbaju hijau itu, sesungguhnya dia memang menggunakan sastrawan berbaju hijau itu sebagai tulang punggungnya. Ia selalu berdiri dengan wajah berseri karena dalam anggapannya kemenangan sudah pasti berada di pihaknya. Akan tetapi, setelah kemunculan manusia aneh tersebut secara tiba-tiba, dan kenyataan menunjukkan kalau ilmu silatnya tidak berada di bawah kepandayan sastrawan berbaju hijau itu, perubahan situasi yang mendadak ini membuat wajahnya segera diliputi perasaan tidak tenang. Tiga kali bentrokan secara kekerasan membuat sastrawan berbaju hijau dan manusia aneh tersebut sama-sama merasakan. Hawa murninya tergoncang hebat, ujung baju berkibar kencang dan masing-masing mundur tiga langkah ke belakang. Pada saat itu, tiba-tiba manusia aneh itu berpaling sambil membentak deigan mati melotot. Apalah yang hendak kalian saksikan jelas maksud dari perkataan itu adalah menyuruh mereka cepat pergi, kalau tidak pergi lagi maka dia tak akan mengurusi keselamatan mereka lagi. Sementara itu sastrawan berbaju hijau tersebut sudah mundur sejauh tiga langkah, waktu itu dia sedang menghimpun tenaganya mengatur napas. Mendengar ucapan mana, dengan mata melotot dan tertawa tergelak tegurnya, sobat, kau jago lihai dari lamhai? Atau mungkin kau adalah siuloh hisu? Tanda petik. Dari permainan si nona berbaju hijau dalam menggunakan ilmu memotong nadi, dia kenali kepandayan tersebut sebagai soh liong jiu, tangan sakti pengunci naga. Kemudian ia menemukan juga kalau witiong hang yang mainkan ilmu chai im jiu terselip pula ilmu siuloh tu, dia lantas menduga kalau manusia aneh tersebut tentu mempunyai hubungan dengan kedua perguruan mana. Sedang dia tahu kalau pemuda berbaju biru itu sebagai keturunan keluarga Landi Imlan, satu-satunya yang tidak ia ketahui adalah Lok Kahi sebagai murid Tiasat Bun. HMM, kau tak bisa melihatnya. Jengek manusia aneh itu. Mendadak ia menyerang ke muka, tangan kirinya menyambar secepat kilat mencengkram bahu kiri sastrawan berbaju hijau itu. Menghadapi ilmu kimna jiu hoat yang penuh dengan perubahan aneh ini, diam-diam sastrawan berbaju hijau itu terkesiap ia segera berkelit ke samping sambil membentak. AAAA, ilmu tai sui pik jiu dari siulim pai cepat-cepat dia mengeluarkan jurus kengcubaan, ombak dasyat menghantam. Pantai, untuk balas menghantam datang itu cengkraman manusia aneh itu amat cepat dengan perubahan yang luar biasa hebatnya. Begitu sastrawan berbaju hijau itu melepaskan pukulan, ia telah merubah ilmu cengkramannya menjadi sebuah kebasan, setelah membentuk satu gerakan lingkaran, ia menolak telapak tangannya ke depan. Mendadak tangan kirinya ditegangkan bagaikan sebuah tombak lalu disodokan ke jalan darah Tiantuhiat di tubuh sastrawan berbaju hijau itu. Buru-buru sastrawan berbaju hijau itu miringkan badan sambil mundur tiga langkah, bentaknya. Tai Kekun dari Butong Pei, Cuan Imci dari Gobi Pai, haaah, 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 tampaknya kau benar-benar amat berhasil menguasai pelbagai ilmu silat dari dunia. Begitu suara bentakan dikumandangkan, tangan kanannya segera menggenggam gagang pedang dan mencabut sebilah pedang berbulu hijau, dengan sorot metu yang tajam pelan-pelan dia menatap manusia aneh itu, lalu ujarnya sambil tersenyum. Tak nyana Bu Yung Siu dapat berjumpa dengan jago lihai seperti Anda, ingin sekaliku coba kelihayanmu di ujung permainan senjata. Gerak-geriknya amat halus dan santai, kendati pedangnya sudah dicabut keluar namun caranya berbicara masih tetap lemah lembut dan amat tenang. Melihat orang itu meloloskan pedangnya, manusia aneh tersebut segera mundur selangkah tangan kanannya segera merogoh ke dalam saku dan mengeluarkan sebilah pedang pendek sepanjang dua depa, setelah melintangkannya di depan dada, seraya bentaknya, harap kalian keluar dari sini, jangan merepotkan aku saja. Wee Tiong Hang dapat melihat kalau pedang yang berada di tangan kedua orang itu merupakan pedang mestika, kalau pedang yang berada di tangan sastrawan berbaju hijau itu berwarna kehijau. Hijauan dan bening seperti air, maka pedang pendek dari manusia aneh itu gemerlapan cahaya tajam, tujuh butir mutiara bersinar tajam memancar keluar dari tubuh pedang tersebut. Walaupun selama ini sastrawan itu tetap tersenyum, namun sinar metu yang dipancarkan ke tubuh manusia aneh itu kian lama kian bertambah tajam, sementara tangan kirinya membuat gerakan dan pelan-pelan diangkat ke atas. Begitu manusia aneh tadi selesai membentak pedang pendeknya yang terangkat sejajar dada pelan-pelan ditudingkan ke arah lawan. Diam-diam Wee Tiong Bong merasa terperanjat setelah menyaksikan kejadian itu, pikirnya. Tampaknya kedua orang ini sama-sama lagi menghimpun tenaga dalamnya, kalau serangan pedang tingkat tinggi yang mereka lancarkan sudah mulai bergerak niscaya mengerikan sekali akibatnya. Aku lihat, apa yang diucapkan manusia itu memang benar, kehadiran kami semua di sini hanya akan mengganggu mereka saja. Sementara ingatan mana masih melintas dalam benaknya, Lokahai telah menarik ujung bajunya sambil berkata, Engkohong, mari kita pergi. Wee Tiong Hong manggut-manggut, mereka berdua segera berjalan meninggalkan pintu ruangan. Pemuda berbaju biru dan gadis berbaju hijau itu tidak berdiam lebih lama pula di sana, mereka turut mengundurkan diri pula dari situ. Dikala keempat orang itu hendak pergi meninggalkan ruang COU Sotian, tiba-tiba dari belakang mereka berkumandang suara pekihkan nyaring seperti pekihkan naga, menyusul kemudian terjadi suatu bentrokan nyaring yang amat memekikan telinga. Teraang, teraaang, tanpa sadar Wee Tiong Leong menghentikan langkahnya, dia hendak membalikan badan untuk mengetahui siapa yang berhasil menangkan pertarungan tersebut. Tapi sebelum niat tersebut dapat dilakukan Lokahai sudah menarik ujung bajunya seraya berkata dengan gelisah, Engkohong, tak usah dilihat lagi, mari kita segera pergi. Tanpa menghentikan langkahnya, gadis itu melanjutkan perjalanannya menuju ke depan. Wee Tiong Hang sudah berkumpul beberapa dengan gadis itu, dia cukup mengetahui bahwa kepandaian silat dari adiknya ini jauh lebih tinggi dari kepandaian sendiri, lagi pula dia berjiwa tak sudi mengaku kalah, tapi kali ini, mengapa dia justru merecoki dirinya agar cepat-cepat pergi dari situ? Walaupun di dalam hatinya merasa heran, namun langkahnya tetap dipercepat untuk menyusul Lokahai. Terdengar suara dari sastrawan berbaju hijau itu bergema dari kejauhan sana, haa 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 haa, haa haa ternyata kau adalah siulo si chi. Setelah melompati dinding pagar, ketika Wee Tiong Hang berpaling, ia tidak melihat si pemuda berbaju biru dan nona berbaju hijau lagi diam-diam segera pikirnya. Mungkin mereka tak sejalan denganku. Lokahai juga tidak berbicara, dia hanya melanjutkan perjalanan dengan kepala tertunduk. Tatkala Wee Tiong Hang melihat gadis itu tetap melakukan perjalanan menuju ke kota Seng Siau, tanpa terasa tanyanya. Adikku, apakah kita akan kembali lagi kota Seng Siau? Sekarang sudah begini malam, kalau tidak pulang ke kota. Dari mana mungkin kita bisa mendapat makanan dan tempat? Kediaman? Sahut Lokahai sambil berpaling. Ucapan tersebut ada benarnya juga, tempat di sekitar sana gersang dan sepi, sebuah rumah pun tak ada, tentu saja sulit untuk menemukan tempat pemondokan, apalagi setelah seharian penuh tidak bersantap tak heran kalau perutnya amat lapar. Setelah melompati dinding kota, kedua orang itu balik kembali ke rumah penginapan koseng. Waktu itu sudah mendekati kentongan pertama. Ketika pelayan menyaksikan dua orang tamunya yang sudah membereskan rekening di pagi harinya, sekarang datang kembali, buru-buru dia menyambut sambil tertawa lebar. Wia, sampai sekarang baru kembali? Hamba mengira kalian berdua sudah pergi. Masih ada kamar? Tanya Wityong Hong, kamar sih masih ada, cuma kamar yang dipakai Wia semalam sudah dipakai orang lain, di halaman belakang sana masih tersedia sederet kamar, apakah? Koma. Cepat bawa kami ke sana, tak usah cerwet tukas Lokahai tak sabaran, pelayan itu mengiakan berulang kali, cepat-cepat dia mengajak kedua orang itu menuju ke kamar di halaman belakang, ruangan tersebut terdiri dari dua kamar tidur dengan sebuah ruang tamu di tengah. Sambil melangkah masuk ke dalam ruangan Wityong Hong segera memerintahkan. Pelayan, cepat siapkan makanan untuk kami, lebih cepat lebih baik. Kalian berdua menginginkan apa? Hamba akan segera siapkan apa saja boleh, tapi harus cepat, seru Lokahai sambil mengulapkan tangan. Pelayan itu mengiakan dan mengundurkan diri, tak selang beberapa saat kemudian ia sudah muncul dengan membawa dua mangkuk bakmi dan sejumlah bakpao. Setelah mengisi cawan dengan air teh, dia baru mengundurkan diri dari situ sepeninggal pelayan itu. Lokahai baru berbisik sambil tertawa. Engkoh Hong, coba kalau lapar sebentar lagi, tentu aku tak bertenaga lagi untuk berjalan. Wityong Hong bangkit berdiri dan menutup pintu, kemudian seraya berpaling katanya. Kalau begitu cepatlah bersantap. Selesai bersantap kedua orang itu baru mencuci muka dan membersihkan badan selesai semuanya, Wityong Hong baru tak tahan berkata. Adiku, mengapa kau menyuruh aku cepat-cepat pergi tadi? Apakah kau berhasil menemukan sesuatu? Sambil tertawa rendah, Lokahai menyaut. Sekalipun tidak kau tanyakan aku pun akan memberitahukan hal ini kepadamu. Tahukah kau siapakah Wuyung Siu tersebut? Tanda petik. Siapakah dia? Tanda petik. Dia adalah Pau Kiam Suseng, sastrawan pemeluk pedang, ketua dari Pita Hijau dalam perkumpulan Ban Kiam Hwe. Dahulu aku pernah dengar to aku berkata, konon tidak banyak manusia dalam dunia persilatan dewasa ini yang mampu bertahan gebrakan di ujung pedangnya. Pau Kiam Suseng? Tampaknya aku seperti pernah mendengar juga nama orang ini disebut Paman. Sewaktu udah menyebutkan namanya tadi, aku masih belum tahu kalau dia adalah Pau Kiam Suseng. Coba tebaklah kemudian bagaimana aku bisa mengetahui akan hal ini. Tanda petik. Tak bisa ku tebak, Wuy Tiong Hang menjeleng. Huhuhuh, belum lagi menebak tentu saja tak bisa menebaknya, ayo cobalah ditebak dulu. Apakah kau baru mengingat kemudian? Tanda petik. Tidak benar, aku hanya pernah mendengar to aku menyebut tentang Pau Kiam Suseng, namun tidak mengetahui namanya, bagaimana dengan kau. Bukankah kau pernah mendengarnya dari Pamanmu? Mengapa kau pun tidak tahu? Tanda petik. Yee, betul. Aku pun pernah mendengar Paman membicarakan tentang nama Pau Kiam Suseng. Dari manusia aneh itulah aku baru mengetahui siapa orang itu, kata Loka Hai, kemudian sambil tertawa. Tampak Wuy Tiong Hang agak tertegun oleh ucapan tersebut, serunya dengan matanya terbelalak. Kau maksudkan manusia aneh yang mengajak Pau Kiam Suseng bertarung tadi? Tanda petik. Kalau bukan dia, masa ada manusia aneh kedua? Apa yang dia katakan? Wuy Tiong Hang keheranan. Sewaktu ia menampakkan diri untuk pertama kalinya tadi, aku masih menyangka dia adalah Toa Koku, waktu itu perutku sudah hamat lapar, karena kuanggap dia adalah Toa Koku, maka aku baru tinggal di situ. Apalagi setelah dia bentrok beberapa kali dengan Pau Kiam Suseng, aku makin percaya selain Toa Koku, tiada orang lain yang memiliki tenaga dalam sedemikian sempurnanya. Apakah dia adalah Toa Koku? Tanda petik. Loh Kahi mengerling sekejap ke arahnya, lalu tertawa cekikikan. Hei, bagaimana sih kamu ini? Masa arti perkataanku pun tidak. Bisa kau tangkap? Kalau dia adalah Toa Koku, masa aku pergi dari situ meninggalkannya? Lantas siapakah dia? Tanda petik. Menanti dia meloloskan pedang pendek tujuh bintangnya dan menyuruh kami pergi agar jangan mengganggu konsentrasinya, aku baru tahu kalau dia bukan Toa Koku, dan pada saat itu juga ia. Menggunakan ilmu menyampaikan suara menyuruh aku mengajakmu cepat-cepat pergi dari sini, kalau dipikir kembali sekarang, kemungkinan besar dia datang karena hendak membantumu. Membantu aku? Witi Yong Hang Kehranan, apa yang telah ia bicarakan dengan dirimu? Tanda petik. Loh bilang begini, Nona, mengapa tidak segera mengajaknya pergi? Kepandaian silat yang dimiliki Ching Sui Chong Kuan, pengurus ruang pita hijau, dari perkumpulan Ban Kiam Hwe, Pao Kiam Suseng lihainya bukan kepalang. Bila pertarungan mulai berkorbar nanti, aku tak mampu mengurusi kalian lagi, bayangkan saja kalau bukan lantaran kau, apa lantaran aku? Aku toh tidak kenal dengannya. Tanda petik. Tapi aku juga tidak kenal dengannya. Tanya, Seru Witi Yong Hang. Oh oh, mendadak seperti teringat akan sesuatu, lo kahai. Berseru tertahan lalu sambil menatap Witi Yong Hang lekat-lekat. Tanyanya, Engkoh Hang, agaknya kau seperti kenal dengan gadis berbaju hijau itu? Tanda petik. Witi Yong Hang tidak menyangka dia akan mengajukan pertanyaan tersebut, sesudah tertegun baru jawabnya. Dia pernah menyelamatkan selembar jiwaku, sewaktu aku terkena jarum beracun dari keluargalan, dialah yang menghadiahkan obat penawar tersebut untukku. Lo kahai mengerdipkan matanya berulang kali, kemudian tanyanya lagi, mengapa dia menghadiahkan obat penawar kepadamu? Tanda petik. Sekali lagi Witi Yong Hang dibikin tertegun oleh pertanyaan tersebut, untuk sesaat dia menjadi gelagapan dan tak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu sebaik-baiknya. Soal ini aku kurang begitu tahu. Sahutnya kemudian agak gugup. Kau tidak tahu, aku tahu tidak menanti Witi Yong Hang buka suara, gadis itu menyambung lebih lanjut. Dia tidak menyukai kakak misannya Witi Yong Hang lantas teringat kembali dengan sikap si nona berbaju hijau itu di saat menghadiahkan obat penawar itu kepadanya. Waktu itu, dia pun pernah berkata kalau merasa tidak leluasa menyaksikan keangkuhan dan kesombongan pemuda berbaju biru itu. Diam-diam dia pun merasa kagum sekali atas ketelitian adik misannya ini dalam menganalisa setiap persoalan. Ketika Loka Hai menyaksikan pemuda itu hanya menunduk belaka tanpa berbicara, mendadak sambil tertawa ia mengerling sekejap ke arah Witi Yong Hang, kemudian ujarnya lagi. Tahukah kau? Yang dia sukai sebenarnya adalah kakak misanku. Merah padam selembar wajah Witi Yong Hang karena jengah, buru-buru serunya agak tersipu. Huus, kau jangan sembelarangan berbicara. Hektometer, apakah aku salah berbicara? Tadi, aku dapat melihat kalau dia sedang memandang ke arahmu dengan pandangan yang begitu hangat dan mesra. Witi Yong Hang tidak menjawab, dia hanya membungkam terus dalam seribu bahasa. Melihat itu, Loka Hai makin marah, sambil berpaling serunya, lebih baik kau jangan berlagak bodoh, HMM tentu saja kau pun mempunyai maksud kepadanya kalau tidak mengapa kau melarang aku untuk melukai dirinya? Tanda petik. Sepatah demi sepatah kata gadis itu mendesak terus seng pemuda dan berusaha memojokan dia. Dasar perempuan, kalau sudah terlibat di dalam persoalan tersebut, biasanya dia memang enggan mengendorkan sikapnya. Barang sedikit pun jua, paras mukawi Tiong Hang berubah semakin memerah, akhirnya dia berkata dengan serius. Mungkin hal ini dikarenakan dia pernah melepaskan budi pertolongan kepadaku. Mendadak klok Kahi mengerdipkan Mette, dua titik air Mette jatuh berlinang membasai pipinya, sambil cemberut ia berseru. Sewaktu dia melancarkan serangan dengan gencar dan dasyat kepadaku, mengapa kau tidak melarangnya untuk menghentikan serangan tersebut? Hektometer, sudah jelas kalau kau berat sebelah dan lebih condong untuk membelai dia. Eh, 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 adikku, harap kau jangan banyak curiga dengan gugu Pui Tiong Hang berseru. Aku tidak begitu kenal dengan dirinya, bagaimana mungkin aku bisa menyuruhnya untuk menghentikan serangan? Tanda petik. Mendadak klok Kahi membalikkan badannya sambil mengomel. Sekali berjumpa masih asing, dua kali bertemu sudah akrab. Apakah kau anggap belum akrab dengannya? Tanda petik. Selesai berkata di alantes beranjak meninggalkan ruangan itu, kemudian titik. Belaam dia menutup pintu kamar itu keras-keras. Pada hakikatnya tuduhan tersebut merupakan sebuah tuduhan tanpa dasar, tak heran kalau Pui Tiong Hang dibikin gelagapan setengah mati, dengan gugup dia berseru, adikku-adikku. Lokahai sama sekali tidak menggubris, dia lari terus dan kembali ke dalam kamarnya. Wui Tiong Hang berdiri beberapa saat lamanya di depan kamar tidurnya, setelah tidak mendengar suara apa-apa lagi, mungkin gadis itu tertidur karena mangkel, terpaksa sambil menggelengkan kepalanya berulang kali ia kembali ke kamar sendiri untuk beristirahat. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Dengan terburu-buru Lokahai menerjang masuk ke dalam kamarnya, waktu itu dia hanya merasa mangkel dan terdorong oleh sifat kewanitaannya yang suka cemburu saja, padahal keadaan seperti ini sesungguhnya sudah lumrah dan seringkali dijumpai. Biasanya setelah terjadi suatu kesalahan paham maka hubungan kedua belah pihak akan semakin bertambah akrab dan mesra, asal Wui Tiong Hang bersedia minta maaf saja kepada si Nona, maka urusan pasti akan beres depan sendirinya, dan si Nona pun tetap akan membukakan pintu baginya. Tapi dikala Lokahai menerjang masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu kamarnya dengan sekuat tenaga itulah, mendadaknya menyaksikan ada seseorang sedang duduk di tepi pembaringannya. Itulah seorang gadis berbaju hitam yang mengenakan kain kerudung berwarna hitam pula, waktu itu dia sedang bangkit berdiri. Setelah berdiri terperanjat, dengan perasaan terkejut bercampur girang Lokahai segera menubruk ke depan, serunya manja, ooo... Titik Ji Suci Pelan-pelan gadis berbaju hitam itu melepaskan kain kerudung hitam yang menutupi wajahnya hingga tampaklah raut wajahnya yang cantik jelita itu, kemudian bisiknya, Semboi, jangan keras-keras. Ji Suci, kapan kau datang? Hampir saja membuatku amat terperanjat. Gadis berbaju hitam itu tersenyum. To aku bilang Semboi sudah mempunyai kekasih hati, aku agak tidak percaya, tak taunya apa yang dia katakan memang merupakan kenyataan, kalau begitu Cici harus mengucapkan selamat kepadamu. Merah jengah selembar wajah Lokahai, agak tersipu-sipu katanya, aha, Ji Suci jahat, kau hanya suka menggode aku saja. Koma, apa sih yang kau malukan lagi? Kami tukas gadis berbaju hitam itu sambil tertawa rendah bukan cuma Cici saja yang merasa gembira, bahkan suhu dia orang tua pun ikut bergembira bagimu, Toa Suko memuji wataknya yang baik. Ternyata apa yang dia katakan memang benar. Lokahai cepat-cepat menutupi telinga sendiri sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Ji Suci, harap kau jangan membicarakan tentang soal seperti itu, aku tak mau mendengarkan, aku tak mau mendengarkan lagi, padahal secara diam-diam ia merasa girangnya bukan main. Sambil tertawa ringan kembali gadis berbaju hitam itu berkata, hubungan kita sebagai sesama saudara seperguruan lebih akrab. Daripada saudara kandung sendiri, apa gunanya kau merahasiakan? Persoalan itu dihadapanku? Baik, kalau tak mau dibicarakan iya sudah lah. Ji Suci, secara tiba-tiba saja kau menampakkan diri sini, sebenarnya ada urusan apa tanya lho KHI kemudian sambil mengangkat kepala. Tentu saja ada urusan, ketika suhu mendengar lubunsi tersebut berhasil dirampas oleh orang-orang Ban Kiamhwe, Dia lantas mendamprak toa suku habis-habisan, kata suhu sekalipun kita sudah lepas tangan, tapi takkan rela kalau benda itu terjatuh ke tangan pihak Ban Kiamhwe. Oleh sebab itu dia menitahkan kepadamu untuk merampasnya kembali. Sekujur badan lho KHI bergetar keras karena terkejut, serunya agak tertahan, beliau menyuruh Siaumai merebutnya kembali. Tanda petik. Benar, gadis berbaju hitam itu tertawa hambar dewasa ini hanya kau seorang yang sanggup merampasnya kembali. Lho KHI segera ternganga dengan penuh keheranan, dia seperti tak tahu apa yang mesti dilakukan. Sambil tertawa gadis berbaju hitam itu berkata lagi. Siam Sumoai, kau pun nampaknya tolol amat bukankah dalam sakunya terdapat lencana siuloh cinleng? Tanda petik. Jadi maksud suhuloh KHI agak keragu-ragu. Dengan suara lembut gadis berbaju hitam itu berkata. Jangan takut, suhu telah menitahkan kepada Toa Suko dan kepadaku untuk melindungi kalian secara diam-diam, entah benda itu berhasil diminta kembali atau tidak semuanya tak menjadi soal, yang penting adalah kau harus berkunjung ke situ. Mengapa harus begini? Gadis berbaju hitam itu segera tersenyum. Tentang soal ini, kau akan mengetahui dengan sendirinya di kemudian hari, berbicara sampai di situ, sambil tertawa cekikikan dia melanjutkan, nah, cukup sudah, sekarang aku hendak pergi dulu, paling baik kalau besok pagi kalian segera berangkat. Oh ya, suhu juga bilang, tentang urusanmu, dia orang tua merasa setuju sekali. Belum selesai berkata, gadis itu sudah melompat keluar lewat jendela, dan bagaikan segulung asap tahu-tahu ia sudah berlalu dari situ dan lenyap dari pandangan mata. Keesokan harinya, sementara Wee Tiong Hang masih tertidur nyenyak ketukan pintu yang sangat ramai telah membangunkannya dari tidur. Dengan cepat dia melompat bangun dan siap menegur, tapi sebelum ia sempat membuka suara, Loka Hai sudah berteriak dari luar pintu, Engkohong, cepat bangun! O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-Odo Wee Tiong Hang segera melompat turun dari pembaringannya. Adiku, apakah telah terjadi sesuatu? Serunya. Tidak, tidak ada sesuatu yang terjadi, kira harus segera melanjutkan perjalanan sekarang. Kita hendak kemana? Tanya Wee Tiong Tertegun, Bukit Kiambun San. Wee Tiong Hang semakin keheranan lagi, Kembali dia bertanya, ada urusan apa pergi ke Kiam Bun San Tanda petik Kalau kau tak mau pergi ya sudah lah, biar aku pergi ke situ seorang diri Serulok Kahi tak sabar Selesai berkata, dia lantas membalikan badan dan siap berlalu dari situ Buru-buru Tiong Hang berseri adikku, apakah kau masih marah kepadaku? Kalau kau menyuruh aku pergi, tentu saja aku akan pergi bersamamu Masa cuma bertanya saja tidak boleh Tanda petik Loh Kahi mencibirkan bibirnya yang tebal hingga nampak dua baris giginya yang putih bersih Kemudian ujarnya sambil tertawa Aku masih mengira kau hendak pergi mencari si Nona yang datang dari Lemhin itu Sehingga tidak bersedia melanjutkan perjalanan bersamaku Merah jengah selembar wajah Witi Yong Hang, buru-buru serunya lagi dengan serius Adikku, kita sedang membicarakan soal penting Mengapakah selalu melantur ke soal yang tak karuan cepat beritahu kepadaku Ada urusan apa kau hendak pergi ke Kiam Bu San Tanda petik Mencari orang-orang dari Ban Kiam Hwe Mengapa harus begitu tanya Witi Yong Hang lagi dengan nada amat terperanjat Ting Cikeng telah menggabungkan diri dengan pihak Ban Kiam Hwe Tahukah kau akan hal ini? Tanda petik Tidak pemuda itu menggeleng Loh Kahi segera mendengus HMM, kau dan Ting Cikeng bersama-sama dibekuk oleh orang-orang Ban Kiam Hwe Kemudian Tau Akulah yang telah menanggungmu keluar Sedangkan kau menggunakan lengcana Loh Chin Leng meminta kepada pihak Ban Kiam Hwe untuk membebaskan Ting Cikeng Bukankah begitu? Tanda petik Ketika Witi Yong Hang mendengar gadis itu berkata Tau Akulah telah menanggungmu keluar Tanpa terasa hatinya menjadi amat terperanjat Segera teriaknya tertahan Jadi Kiam Heng adalah Tau Akulmu Mengapa tidak kau beritahukan kepadaku sejak dulu? Tanda petik Loh Kahi tertawa Mengapa pada saat ini pun belum terlambat? Mengapa mesti bingung? Dia adalah Toa Sukoku, eh MMM, pertanyaanku tadi belum kau jawab, ayo jawab dulu Ketika Witi Yong Hang mendengar kalau gadis itu adalah anak murid Tianset Neo Dalam hati kecilnya segera timbul suatu perasaan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata Kamli Yucu telah melepaskan budi kepadanya Loh Kahi juga pernah menyelamatkan jiwanya Kalau dibilang semestinya Tianset Neo adalah seorang gembong iblis yang membunuh orang itu bersikap sangat baik kepadanya Pemuda itu hanya melamunkan persoalan yang memenuhi benaknya saja Sambil melamun dia pun manggut-manggut Terdengar Loh Kahi berkata lebih jauh Padahal sewaktu Ting Chi Kang mengadakan pembicaraan dengan Chen Tai Seng Congkoan pitah hitam dari Ban Kiam Hwee tempoh hari Dia sudah menggabungkan diri dengan pihak Ban Kiam Hwee Kemudian kau menanggungnya keluar dengan memergunakan lencana Siulo Chin Keng Tindakanmu itu justru telah terjebak oleh siasat mereka Hal ini tak mungkin terjadi Serui Tiong Leong tertegun HMMM, hal ini hanya tidak diketahui olehmu saja Padahal segala sesuatunya sudah mereka atur dengan serapinya Setelah Ting Chi Kang dibebaskan waktu itu Bukankah kalian bersantap di rumah makan Hwee Piaelo? Aku dan Toako berada tak jauh dari kalian berdua Mengapa aku tidak menyaksikan kalian? Tanya Witi Yong Hang dengan perasaan keheranan Loh Kahi tidak menjawab pertanyaan itu Melainkan melanjutkan kembali kata-katanya Kemudian bukankah kau pergi dahulu untuk menyampaikan pesan dari Toha Iju? Tanda petik Dikala Ting Chi Kang bangkit berdiri untuk membayar kening Secara diam-diam dia telah menyampaikan kabar berita keluar Orang yang menyaru sebagai seorang saudagar itu sesungguhnya adalah penyaruan dari orang-orang Ban Kiam Hwee Kabar apa sih yang dia sampaikan kepada pihak Ban Kiam Hwee? Tanya Witi Yong Hang lagi keheranan Yakni pesan dari Tok He Ji yang telah disampaikan kepadamu itu Dari beberapa patah kata tersebut Terutama pada kalimat yang terakhir justru menyangkut tentang jejak lubunsi tersebut Oleh karena itu dikala Ting Chi Kang merampas lubunsi tersebut dari tanganmu Kesemuanya ini adalah atas perintah dari Ban Kiam Hwee Apa mungkin untuk memintanya kembali? Tanda petik Bukankah kau mempunyai lencana Siu Lo Chin Keng sekalipun Ban Kiam Hwee sangat lihai Aku rasa mereka pun tidak akan berani membangkang perintah dari lencana milik Siu Lo Chin Kun tersebut Witi Yong Hang tak mengetahui sampai dimanakah daya pengaruh lencana Siu Lo Chin Keng tersebut terhadap umat persilatan Tapi kalau dilihat dari sikap Tia Sa Ten Elo yang segera mengundurkan diri setelah menyaksikan lencana tersebut Tempo Hari, kemudian sikap Kamli Ucu yang menyuruhnya menggunakan lencana itu untuk minta orang dari Chin Chong Kean Bisa ditarik kesimpulan kalau lencana mana memang benar-benar memiliki kekuasaan yang luar biasa sekali Namun pemuda itu menggelengkan kepalanya lagi seraya berkata Sudah ku katakan sejak dulu, lubunsi hanyalah benda yang kutemukan tanpa sengaja Sekalipun berhasil diminta kembali, sesungguhnya benda tersebut tak ada manfaatnya sama sekali terhadap diriku Sudahlah, biarkan saja benda itu diperoleh mereka Tidak bisa serulok ya ha'i mendongkol Sekalipun lubunsi sama sekali tak berguna bagimu Kita harus memintanya juga Kalau dibilang hal ini hanya dikarenakan ting chikeng yang kemaruk harta dan kemudian merampasnya dari tanganmu Maka anggap saja hal sebagai kesalahanmu sendiri di dalam pergaulan sehingga mengenali manusia semacam ini Tapi orang yang merampas lubunsi dari tanganmu itu jelas adalah orang-orang dari Ban Kiamhwe Mereka sudah mempunyai rencana busuk untuk merampas benda itu Bahkan sudah jelas mengetahui kalau dalam sakumu terdapat rencana siulokin keng Jelas tahu kalau kau adalah sahabat Toa Koku Mereka masih bersikap begitu keji terhadap dirimu Bukankah hal ini sama artinya dengan tidak memandang sebelah mata pun terhadap kita Sekalipun kita tidak membutuhkan benda itu Namun sudah sewajarnya kalau benda itu kita tuntut kembali Paling tidak kita akan menghancurlumatkan benda tersebut di hadapan mereka Agar pihak Ban Kiamhwe tidak memungut keuntungan tersebut dengan senaknya Wee Tiong Hang cukup memahami watak dari gadis tersebut Dia termenung dan berpikir sebentar Kemudian serunya tentang soal ini Tak usah ini itu lagi Orang lain telah merampas barangmu Sudah sewajarnya kalau kau pun menuntutnya kembali Tapi kalau kau memang takut terhadap kelihayan orang-orang Ban Kiamhwe Ya, sudah lah Tanda petik Dibakar hatinya oleh gadis tersebut Wee Tiong Hang segera merasakan semangatnya berkobar kembali Ia segera tertawa-tawa Haa 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 siapa sih yang takut dengan pihak Ban Kiamhwe Tanda petik Kalau tidak takut, itu mah lebih bagus lagi Serulokahai sambil tertawa geli Kemudian sambil mendorong Wee Tiong Hang Serunya lagi, cepat bersihkan muka Kita berangkat sekarang juga Wee Tiong Hang tak bisa menangkan gadis itu Maka setelah membersihkan muka dan bersarapan pagi Buru-buru mereka membayar kening lalu berangkat Ketika pelayan itu menyaksikan kedua orang tamunya hendak keluar pintu lagi Cepat menyusul dari belakang Kemudian katanya sambil tertawa paksa Wee berdua, apakah kamar kalian akan dipergunakan lagi? Tanda petik Tidak usah, kami masih ada urusan penting yang harus segera diselesaikan Sahut pemuda itu sambil tertawa Mereka berdua berangkat meninggalkan rumah penginapan dan menelusuri jalan raya Baru melewati dua buah jalan raya Mendadak dari arah belakang terdengar seseorang berseru memanggil Wee Sau Hiap Dengan perasaan tertegun Wee Tiong Hang berpaling Tampak dua orang lelaki berbaju biru sedang memburu datang Wee Tiong Hang tidak kenal dengan mereka berdua Akan tetapi melihat mereka berlarian mendekat dengan keringat bercucuran Seakan-akan ada sesuatu urusan penting yang hendak disampaikan saja Dia lantas tahu kalau mereka ada urusan dengannya Kejadian ini kontan saja membuat hatinya merasa keheranan Pelan-pelan ia bertanya Ada urusan apakah kalian berdua mencariku? Tanda petik Dua orang lelaki berbaju biru itu bersama-sama membungkukan badan memberi hormat Lalu katanya Hamba adalah anggota perguruan Tipit Pang Sewaktu berada di perusahaan Anwan Piao Kiok Tempo hari pernah bersuah dengan Wee Sau Hiap Telah pergi buru-buru kami menyusul kemari Untung saja kami berhasil menyusul Wee Sau Hiap Engkohong, kau kenal dengan mereka Tiba-tiba lo KHAI bertanya Wee Tiong Hang menggelengkan kepalanya berulang kali Kepada kedua orang itu ia lantas bertanya Ada urusan apakah kalian mencari akulah lelaki yang berada di sebelah kiri itu Segera menjawab Hamba mendapat perintah untuk mengundang Wee Sau Hiap Kalian mendapat perintah dari siapa? Tanda petik Dari Tem dan KU HU HOAT Katanya ada urusan yang penting sekali hendak dibicarakan dengan Wee Sau Hiap Mendengar perkataan itu Wee Tiong Hang kembali berpikir Aku tidak kenal dengan Tem HU HOAT dan KU HU HOAT kalian Lelaki yang berada di sebelah kanan buru-buru menerangkan Tem HU HOAT kami disebut orang Persilatan sebagai Tipoan, Pena Baja, Tem Si Hoa Sedangkan KU HU HOAT kami disebut orang Tuchok Siu, makhluk bertanduk tunggal, Kuti Yang San Mereka selalu berada di dalam markas besar dan jarang sekali melakukan perjalanan di dalam dunia Persilatan Ada urusan apa mereka mencari aku? Tanda petik Lelaki yang berada di sebelah kiri segera menjurah dalam-dalam, sahutnya Hamba tak begitu tahu, tapi menurut Tem HU HOAT, urusan itu sangat penting sekali artinya Harap Wee Sau Hiap bersedia untuk berkunjung sebentar ke sana Sekalipun amat penting, itukan urusan kalian sendiri, apa sangkut perautnya dengan kami? Tim berung Lok KHAI mendadak, engkohong, mari kita pergi saja Lelaki yang berada di sebelah kiri itu menjadi gelisah sekali, harap sedila kiranya Lok KHAI segera mendengus dingin, tukasnya HMM, kalau teman semacam Ting Cikeng Mah Sebenarnya ia hendak bilang kalau teman semacam Ting Cikeng Mah tak bisa dianggap seorang teman lagi Namun sebelum ia menyelesaikan kata-kata tersebut, mendadak gadis itu berhenti di tengah jalan dari mimik wajah kedua orang lelaki berbaju biru itu Wee Tiong Hang dapat merasakan kegelisahan orang, dia mengerti hal ini pasti disebabkan oleh sesuatu alasan Maka katanya kemudian Adiku, mungkin mereka benar-benar mempunyai urusan yang amat penting Biarku tanyai dahulu sampai jelas Lalu sambil mengangkat kepala tanyanya, kini, kedua orang Hu Huat kalian berada di mana? Tanda petik Ku Hu Huat masih berada di istana Sip Jatian, sedangkan Tem Hu Huat telah kemari Sekarang ia berada di rumah penginapan Ko Chian menantikan kedatangan Wee Sau Hiap Adiku, bagaimana kalau kita kembali dan melihat-lihat dulu? Ujar Wee Tiong Hang Kemudian, Lokahai segera mencibirkan bibirnya dengan cemberut Hu Hu Hu, kau memang sukanya mencampuri urusan orang Tapi setelah mengucapkan perkataan itu, mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya Ia lantas berpikir Jangan-jangan urusan ini ada hubungannya dengan Lubun Si Berpikir sampai di situ dia lantas berbisik Engkohong, mari kita berangkat Mereka berdua segera berjalan mengikuti di belakang kedua orang lelaki berbaju biru itu kembali ke rumah penginapan Kok Lantat Kalaseng pelayan menyaksikan Wee Tiong Hang dan Lokahai yang baru keluar rumah muncul kembali di situ Tanpa terasa ia menyambut kedatangan mereka dengan senyum di kulum Serunya Wia, baru saja kalian keluar rumah, sudah ada orang yang datang mencari Kini dia sedang menunggu di ruang belakang Aku sudah tahu Itiong Hang manggut-manggut